Intro Halo semua, Anda kembali bersama kami di Weekly Update Pilih Features Indonesia Informasi utama dengan analisis mingguan seputar bursa saham Wall Street Pada pekan ini, yang perlu dicermati dari bursa saham Wall Street antara lain Yang pertama, jelang di rilisnya data inflasi US Consumer Price Index atau CPI bulan Januari 2023 Bursa Wall Street cenderung menguat disebabkan oleh proyeksi inflasi yang membaik Dan diharapkan turun ke level 6,2% dibanding bulan Desember 2022 sebesar 6,5% Yang kedua, pada pekan ini pasar masih menantikan pidato pejabat The Fed Seperti Logan, Harker, Williams, dan Cook yang diharapkan dapat memberikan pernyataan yang cenderung less obvious Yang ketiga, pada pekan ini, data industrial production dan manufacturing production akan dirilis dan masih diproyeksikan melemah efek dari kenaikan suku bunga yang sudah mencapai level 4,75% Selain kenaikan saham Microsoft yang terimba spuming chat GBT Saham sektor finance seperti Citigroup berpotensi kembali ke level USD 54 Analisa teknikal daily chart candlestick Saham Citigroup berpotensi lanjutkan penguatan mencari resisten terdekatnya di level USD 53,23 Dengan indikator Ichimoku Cloud, harga masih stabil di atas garis baseline Dan awan cerah atau kumo dengan leading span A di atas leading span B Jika dikonfirmasi dengan indikator stock hashtag RSI Terlihat Golden Cross garis K memotong garis D dari bawah ke atas di area oversold Rekomendasi kami untuk saham Citigroup untuk strategi trend trade dan swing trade adalah buy on support, sell on resistance Sedangkan untuk strategi position trading dan investing adalah buy on likeness selama masih di atas garis MA200 Rentang pergerakan saham Citigroup pada pekan ini berada di level sebagai berikut Demikian rangkuman berita pasar pada pekan ini Bagi yang penasaran dan ingin mulai trading USD stock bersama Philip Futures Silahkan klik pada link pembukaan akun yang ada di website kami di www.philipfutures.co.id Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut silahkan hubungi nomor whatsapp di bawah ini Jangan lupa saksikan terus weekly update dari Philip Futures Terima kasih dan sampai jumpa